Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone My name is Agis Naramatika Nomor Metric 118003 And my partner Vivi Zalina Putri Nomor Metric 1180036 We make this video According to our task To interview a pharmacy To complete assignment For career development Check it out Because the person We interview with is Indonesian So we use Indonesian language Farmasi itu apa sih? Farmasi itu Berkaitan dengan Obat-obatan Selain itu juga Kita pelayanan Kemudian obat Tentunya Kemudian Pelayanan Kesehatan Di lingkup farmasi Apa Hanya untuk obat-obatan Atau boleh Bidan yang lain? Farmasi itu wajah jadi Enggak harus Berkaitan dengan obat-obatan Karena kalau kita sudah Lulus farmasi Itu bisa Di perusahaan Perusahaan itu Bisa diformasi Obat-obatan Kemudian Di makanan Bahkan mungkin Bisa juga Dibuat dari Obat-obatan Kenapa Bapak tertarik dengan bidang farmas? Jadi Saya tertarik dengan informasi Yang pertama Bahwa kita bisa Mengenang banyak obat-obatan Kemudian Kita tahu Sebagai macam penyakit Terus Selain itu juga Kita bisa Membantu Masyarakat Tentunya Dalam penyediaan Obat-obatan Untuk kebutuhan sehari-hari Setelah kita lulus Dari belajar Farmasi Apakah kita harus Menjadi apoteker Atau kita boleh Menjadi Permisi lain? Jadi Kalau Farmasi itu Kan jenjangnya Panjang Jadi Gak harus Farmasi Kemudian Langsung Jadi Jenjangnya itu Pertama ada D3 Farmasi dulu Kemudian ada S1 Farmasi dulu Setelah itu Kalau mau Menjadi apoteker Harus mengambil Yang namanya Apoteker Benar Disitu Jadi Gak harus Jadi apoteker Misalnya Lulus D3 Mau melanjutkan Luga Pendidikan yang lain Itu juga bisa Atau Dia Lulusan S1 Juga Mau Beralih ke profesi yang lain Juga bisa Jadi Tidak harus Menjadi seorang apoteker Mengambil Misalnya Keguruan Boleh Atau Dia mau ngambil Bidang Hukum Juga boleh Atau Manajemen Menjadi seorang Bagaimana Cara Meningkatkan Strategi Pemasaran Di dalam Bidang Jadi Sebenernya Kalau untuk Meningkatkan Apa namanya Strategi Strategi Itu banyak ya Setiap 1-100 orang Parmasis itu Memilih strategi Masing-masing Kalau Saya Itu Sadri Yang pertama Adalah Pengengapan Pengengapan Lengkapan 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 depois Kemudian Dari segi harga Dari Trustee efen Takut Agar harus kita atur ya, jadi kita harus juga melihat obat itu harus kita jualnya, bagaimana itu salah satu strategi di sana kemudian juga terkait dengan pelayanan kita kita dalam melayani pembelian obat atau menyediakan obat kepada konsumen itu juga penting untuk memiliki strategi di Indonesia, apakah profesi apoteker atau farmasi yang masih sangat dibutuhkan supaya suara farmasi di Indonesia itu masih dibutuhkan ya, apalagi di daerah-daerah yang terpensi, kosong ya, itu sangat dibutuhkan sekali karena sekarang di puskesmas itu di Indonesia sudah dimaksudkan ya, yang dia amat minat itu harus memiliki suara apoteker minimal suara farmasi, karena disitu kalau tidak ada seorang farmasis dalam pelayanan obatnya kurang maksimal jadi, kalau menurut saya dia juga sangat masih dibutuhkan ya Pak suka dan duka menjadi seorang apoteker sukanya itu banyak yang sukanya kita kalau bisa menolong banyak masyarakat ya, kalau ada orang sakit kemudian dia minta obat kita suami dikasih sendiri kita maksimalin sendiri kemudian kita kasih obat nah disitu pasien itu bisa sembuh disitu salah satu suka kita bisa berbaik kepada masyarakat sukanya ya mungkin ada banyak ada juga konsumen atau pasien yang minum obat ya tidak seluruh atau mungkin nyari obat tidak ada mungkin agak pada rasa kecewa terus kemudian tersedihan obatnya kita juga harus mencarinya itu susah ya karena tidak semua obat kita nyari langsung dapat kita sudah selesai terima kasih pak ini sangat membantu untuk bapak semoga sukses selalu terima kasih sama-sama jadi apa yang saya dapati dari interview kali ini ialah pekerjaan di bidang farmasi atau menjadi seorang farmasis itu betul-betul mengenal tentang obat-obatan dan pelayan bagi orang-orang yang sakit yang membutuhkan obat penyembuh ketika seseorang ter sakit yang membutuhkan obat maka bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada seorang farmasis yang akan membantunya dalam menemukan obat untuk sakit yang dialaminya pekerjaan sebagai farmasis ini sangat mulia karena kita bisa menolong masyarakat yang membutuhkan obat ketika sedang sakit dan obat farmasi juga bisa disimpan dengan jangka panjang dan pendek dan ada juga obat-obat yang bisa dikonsumsi untuk sehari-hari dengan ketentuannya ketika kita ingin menjadi ahli farmasis kita harus mengikuti prosedur pendidikan yang telah ditentukan mulai dari diploma farmasis degeri farmasi dan ahli farmasi ketika kita sudah mampu menyelesaikan di bidang pendidikan farmasi tentu rasa ingin mempunyai farmasi sendiri akan timbul maka kita harus ada prosedur yang akan kita turuti contohnya harus ada obat-obatan dan ketika kita sudah mempunyai obat-obatan maka harga sangatlah penting maka dari itu kita harus menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan melayani pembeli dengan baik dan sopan ketika kita melayani dengan baik pembeli akan merasa dilayani dengan baik ketika ia sakit maka rasa ingin membeli kembali ke tempat kita mesti ada kita sebagai ahli farmasis kita harus sabar dan berpandai-pandai dalam memberikan obat kepada pasien supaya pasien sembuh jadi seorang farmasis adalah pengganti dokter ketika pasien tidak mampu pergi ke rumah sakit dan hanya mampu pergi ke farmasi atau klinik terdekat 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 terdekat